Intro Tahun 161 Masehi menandai babak baru kekuasaan di Kekaisaran Romawi Tepatnya ketika Marcus Aurelius naik tahta Kaisar yang dikenal juga sebagai salah satu filsuf stoik ini Sering disebut-sebut sebagai salah satu dari The Five Good Emperors Ini adalah sebutan yang diberikan oleh Niccolo Machiavelli kepada lima Kaisar Yakni Nerva, Trajan, Hadrian, Antonius Pius, dan Marcus Aurelius Yang disebutnya sebagai para Kaisar yang memimpin dengan baik Mereka adalah anak-anak adopsi yang mampu mendapatkan rasa hormat dari seluruh pasukan Romawi Namun kisah Marcus Aurelius juga menjadi awal dari akhir sebuah periode besar di Romawi Yang disebut sebagai Pax Romana Ini adalah periode 200 tahun kestabilan sosial politik dan ekonomi yang terjadi di Romawi Pada 17 Maret tahun 180 Masehi Marcus Aurelius meninggal di Sirmium, Provinsi Pannonia Setelah terlibat perang dengan orang-orang Jermanik Penyebab kematiannya masih simpang siur Putranya Komodus yang masih berusia 17 tahun kemudian naik tahta menggantikan ayahnya Mulailah Romawi masuk ke era perang saudara Yang menandai awal dari kemunduran entitas kekuasaan tersebut Inilah risalah jika Romawi tidak runtuh Kisah kematian Marcus Aurelius dan awal kekacauan politik di Romawi tadi Bisa kalian saksikan di film Gladiator Sekalipun dengan bumbu-bumbu pemanis soal keterlibatan komodus dalam kematian ayahnya ya Singkatnya Romawi memang kemudian ada di era yang berbeda pasca Marcus Aurelius Sejarawan dari era Romawi, Lucius Cassius Dio Menyebut Romawi yang bertata sebagai The Kingdom of Gold Selama 200 tahun di bawah Paks Romana Mulai berubah menjadi The Kingdom of Iron and Rust Apalagi komodus dan pemimpin-pemimpin selanjutnya Memimpin dengan tangan besi Dan menyebabkan narasi perang-perang saudara menjadi kuat di wilayah kekuasaan Romawi Hmm ini kisahnya penuh drama perbutan kekuasaan Intrik-intrik politik yang melibatkan Praetorian Guard dan lain sebagainya Apalagi di kemudian hari juga ada invasi dari orang-orang Han dan orang-orang Barbarian Romawi juga berubah menjadi sebuah tetrarki di bawah pemerintahan Diokletian Ini model kekuasaan yang membagi dua wilayah kerajaan Yakni Romawi Timur yang dipimpin oleh Kaisar Senior yang dijuluki Augusti Dan Romawi Barat yang dipimpin oleh calon suksesor Kaisar Senior yang dijuluki Cesares Walaupun sempat muncul pemimpin macam Konstantin the Great Yang berhasil mengukuhkan kekuasanya di seluruh wilayah Kekaisaran Romawi Namun Romawi yang terpecah menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur Sudah tak sama lagi dengan era kejayaannya di bawah Paks Romana Memang Romawi Timur yang dikenal juga dengan Byzantine Empire Masih bertahan hingga tahun 1453 ketika kota Konstantinopel Kemudian dipuasai oleh Sultan Mehmed II dari Ottoman Empire Namun banyak sejarawan yang menganggap bahwa bulan September tahun 476 Sebagai tahun runtuhnya Romawi Romawi Barat lebih tepatnya Karena konteks kekuasaan Kaisarnya Kala itu Romulus Augustus Yang diambil alih oleh Odoacer Pemimpin kaum Barbarian Eropa kemudian masuk ke abad kegelapan atau Dark Ages Istilah yang penggunaannya masih diperdebatkan oleh para sejarawan sendiri Ketika praktis makin hilangnya status kebesaran Romawi Di bidang ekonomi, intelektual, dan kebudayaan Well, sebuah peradaban memang ada masanya meredup dan hilang Sekalipun Romawi Timur masih bertahan seribu tahun kemudian Tentu muncul pertanyaan menarik Apa yang akan terjadi ya jika Romawi Barat tidak runtuh Dan keseluruhan Kekaisaran Romawi masih bertahan sebagai entitas utuh hingga saat ini Well, jika para pemimpin Romawi pasca Markus Aurelius bisa mempertahankan kondisi politik kerajaan Dan mengalahkan kaum Barbarian yang melakukan invasi Romawi tentu saja bisa bertahan Jika itu terjadi maka hampir seluruh Eropa hingga utara Afrika dan Timur Tengah Akan ada di bawah panji satu negara Setidaknya ada empat puluhan negara yang akan jadi bagian dari wilayah Romawi Wilayahnya luas dan akan sangat powerful Karena ada negara-negara macam Portugal, Spanyol, Perancis, Inggris, Belanda, Jerman, Yugoslavia Hingga ke Mesir, beberapa bagian Arab Saudi, negara-negara Afrika Utara, dan Timur Tengah Artinya semua negara atau bagian dari negara itu akan menjadi satu kesatuan negara Romawi Bisa dibayangkan Jerman dan Inggris jadi satu negara Sorry to Hitler dan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua Karena kalian akan dihapus dari sejarah Lalu negara-negara Arab akan satu kesatuan dengan Israel So yeah, there will be no war there, I guess Kemudian Uni Eropa juga gak akan ada Karena mayoritas anggotanya akan menjadi warga negara Romawi modern Identitas orang-orang Eropa akan menjadi lekat dengan identitas orang Romawi So there will be no English or Germans or French We are all Romans Makin daset lagi kalau Romawi berhasil menaklukkan Skotlandia Ini juga akan berlaku untuk warisan budaya, hukum, pendidikan, seni, arsitektur, fashion, filsafat, dan lain sebagainya Yang akan kuat rasa nuansa Romawinya Kita mungkin masih makan dessert, maybe ice cream yang disampur kecap ikan yang disebut garum Well karena orang-orang Romawi dulu suka mencampur garum ke segala jenis makanan termasuk dessert Lalu bagaimana soal agama bang? Well kalau yang kita bicarakan adalah Romawi era Pax Romana Maka paganisme adalah warna utamanya Akan ada kuil untuk Jupiter, Juno, Minerva, Vulkan, dan Dewa Dewi lainnya Berasa kayak nama merek-merek motor Tapi kalau yang kita bicarakan adalah Romawi pasca Konstantin Maka agama Kristen yang akan menjadi warna utamanya Lalu soal bahasa mungkin bahasa Latin akan menjadi bahasa yang populer karena pengaruh Romawi Menariknya lagi kalau Belanda, Perancis, dan Inggris akan tetap dibawa kekuasaan Romawi Well I guess Indonesia mungkin akan dijajah oleh Romawi Atau kita mungkin tidak akan dijajah ya Di samping orang-orang Jepang tentunya Kemudian dengan kekuatan militer berbasis negara-negara yang ada di wilayahnya Jelas Romawi akan jadi salah satu negara super power Mungkin juga jadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB Wait, kalau Inggris, Perancis, Spanyol, dan lain-lain ada di bawah Romawi Amerika Serikat bisa saja tidak agal Well mungkin kita masih akan menyaksikan Gladiator ya Tapi versi Robot Wars atau real steel-nya Hugh Jackman That's pretty cool Anyway, kalian bisa punya versi perandai-andaian masing-masing juga Intinya dunia akan sangat berbeda saat ini jika Romawi masih bertahan At the end of the story, kita hanya bisa mengagumi kejayaan masa lalu Romawi I mean sistem hukum, keilmuan, arsitektur, filsafat, budaya, dan bahkan kalender Atau penanggalan yang kita pakai saat ini Mayoritas merupakan warisan dari orang-orang Romawi So ya, Romawi memang mungkin runtuh Tapi cita rasanya masih terasa hingga saat ini Sebab seperti kata Marcus Aurelius The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts Abonantial The happiness of your life according to the world In the projections The happiness of your life admits Can you prepare for love? Terima kasih telah menonton